Ketua Harian Partai Geri Indra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Prabowo Subianto tetap akan menjabat Menteri Pertahanan sampai selesai. Prabowo, kata dia, tidak akan mundur walaupun sudah ditetapkan menjadi presiden terpilih. Dasko mengatakan dengan tetap menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo akan lebih mudah melakukan koordinasi, akan lebih mudah berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat Menteri dalam hal koordinasi di bidang-bidang yang adek, katanya. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Resmi menetapkan Prabowo Gibran ditetapkan, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih tahun 2024, hal itu ditetapkan KPU dalam rapat PENO, Rabu, 24 April 2024. Prabowo Gibran ditetapkan, dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara, atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi. sehingga pemilu presiden hanya perlu dilakukan dalam satu putaran.